Buat kalian yang tinggal di Jakarta, mulai sekarang gak usah terlalu jauh liburan keluar kota. Di sini juga bisa menenangkan pikiran dari segala aktivitas yang menjenuhkan. Cukup ke kawasan Sentul, Kabupaten Bogor aja, Femmes. Tempat wisata ini masih asri lho, dan belum banyak pengunjungnya. Yuk, Femmes, kita keceru-kecana. Nah, dari ibu kota kita cukup menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan kendaraan bermotor. Di sini kita bisa menikmati pemandangan air terjun yang keren. Untuk sampai ke lokasi, kita harus menempuh jalan setapak dan berbatu. Lumayan capek sih, tapi rasa lelah bakal terbayar dengan suara gemercik air dan cuitan burung-burung di sepanjang perjalanan. Pastinya nyaman banget, Femmes. Perjalanan kali ini kita ditemani oleh pemandu dari Cliff Jumping Bogor. Jadi rame deh. Sebelum sampai ke Curu Kencana, kita harus mampir di salah satu spot foto yang Instagram mobile banget. Seperti jembatan dan perahu cinta. Sayangnya beberapa spot foto jadi terlihat berlumut dan tak terawat karena dingin hujan. Tapi tetap indah kok kalau latahannya ada aliran sungai dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Cakep! Gak jauh dari lokasi foto-foto, sampai deh di air terjun Curu Kencana. Airnya jernih, bersih, dan alami banget. Meskipun sudah masuk musim penghujan, debit air di sini tetap jernih, Femmes. Jadi aman dipakai berenang atau sekedar main air satik gitu deh. Dinamakan Curu Kencana karena Curu atau air terjun ini dulu dijadikan lokasi pemandian warna Belanda. Dulu mereka datang ke sini dengan kereta Kencana gitu, Femmes. Suara kereta yang khas ini katanya masih sempat terdengar setiap malam Jumat. Dari cerita yang tersebar oleh masyarakat inilah, nama Curu atau air terjun Kencana disematkan. Pastinya Curu ini memiliki keindahan dan memanjakan mata tuh. Apalagi di setiap sudut air terjun terdapat batuan kali yang ukurannya sangat besar. Kalian belum tahu cliff jumping? Itu loh jenis olahraga ekstrim yang melompat bebas dari atas tebing. Lokasinya juga beragam, Femmes. Bisa di laut atau air terjun seperti ini. Femmes, Curu Kencana adalah salah satu spot terbaik untuk melakukan aksi cliff jumping. Alasannya kolam Curu ini lumayan luas dan dalam. Di sisi kolam juga terdapat bebatuan besar yang bisa digunakan untuk tempat loncat. Uniknya, tinggi bebatuan di sini cukup beragam. Mulai dari ketinggian 3 meter sampai 20 meter. Untuk pemula sih, disarankan melompat dari batuan yang paling rendah. Agar lebih safety, gunakan lampung ya, supaya aman ketika terjatuh di dalam air. Yang paling penting, titik lompatnya harus aman dari batu atau benda keras lainnya, Femmes. Pastikan juga debit airnya tidak terlalu deras. Jangan sampai kalian terbawa arus setelah melompat ke dalam air. Oh iya, Femmes, olahraga cliff jumping tidak hanya mengendalkan keperlapilan lompat saja tuh. Dibutuhkan juga nyari yang besar. Pendaratan yang dilakukan sebaiknya bagian kaki dulu ya. Kalau badan atau kepala yang duluan jadi lumayan sakit tuh. Kalau udah puas memacu adrenalin, kita santai kayak di pantai. Heh, curup di aliran sungai yang tidak terlalu deras maksudnya. Hihihi. Salah satu spot yang paling diminati adalah perosotan batu, Femmes. Perosotan alami ini dibuat dari salah satu batu yang ada di tengah kolam. Bentuknya unik ya. Lapisan lumut bisa membuat permukaan batu sangat licin. Cocok deh jadi perosotan begini. Di sini, Femmes, juga ada air terjun bertingkat yang ada di sekitar curup gencana. Di sini kita bisa main air di bawah air terjun. Dijamin bisa merefresh segala kejenuhan yang ada di pikiran maupun hati. Mantul. Tidak ngerasa? Udah setengah jam aja nih. Tenang, kita masih punya banyak timutan unik dan menarik lainnya lho. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah! Sub indo by broth3rmax